Bukit Pemakan Manusia Jilid 21 M.O. Tin Hang bagaikan telah menduga perkataan itu, dengan cepat dia menjawab Budak Kim adalah putri kandung mpekmu San Tiong Lo melirik sekejap ke arah Nona Kim lalu dengan dingin katanya kepada Mo Tin Hang Mo San Chu, sungguhkah perkataanmu itu? Dia didesak berulang kali, Mo Tin Hang jadi mendongkol serunya kemudian dengan suara dalam Hyantit, pantaskah kau ajukan pertanyaan seperti itu? San Chu jangan gusar dulu, kata San Tiong Lo sambil berkerut kening Aku bisa berkata demikian karena aku mendapat bukti yang menunjukkan kalau San Chu belum pernah beristri Ketika mendengarkan perkataan itu, Mo Tin Hang tidak menunjukkan rasa kaget atau terkesiap Dia hanya menghela nafas panjang Kemudian setelah melirik sekejap ke arah Nona Kim, katanya Pergilah dulu dari sini sebentar Adakah sesuatu yang tak boleh kudengar, kata Nona Kim sambil mengerdipkan matanya Ada sementara persoalan dan perkataan memang tidak leluasa untuk didengar oleh kaum wanita Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Nona Kim berlalu dari ruangan loteng dengan wajah sedih Menanti gadis itu sudah berlalu, Mo Tin Leong baru berkata dengan suara lirih Hyantit, ibu kandung Budak Kim sebetulnya mempunyai keadaan yang sama dengan kakakmu Mendengar perkataan itu San Tiong Lo jadi tertegun Tapi mendiang ayahku sudah ada istri katanya Aaai, kisah sedih dari Mpek ini apakah mesti ku ceritakan kepada Hyantit? San Tiong Lo merasa agak menyesal, dengan kepala tertunduk dia menjawab Aku hanya menghawatirkan tentang Nona Kim, lain tidak Sorot Metsu Mo Tin Hang segera dialihkan ke wajah San Tiong Lo Kemudian secara tiba-tiba tertawa terbahak-bahak Sanchu, mengapa kau tertawa tegur San Tiong Lo cepat? Mo Tin Hang menggelengkan kepalanya berulang kali Dia hanya tertawa belaka tanpa menjawab San Tiong Lo seperti menyadari akan sesuatu Sekali lagi dia menundukan kepalanya Lewat sesaat kemudian, Mo Tin Hang baru berkata lagi Hyantit, apa rencanamu selanjutnya? Sudah barang tentu San Tiong Lo sudah mempunyai rencana tertentu Namun dia tak dapat mengutarakan rencananya ini Maka jawabnya setelah termenung sebentar Bila San Tiong dapat melanggar peraturan yang berlaku Dengan mengijankan aku berdua meninggalkan bukit ini Tentu saja akan ku jelajai seantaro jagat Untuk melacaki jejak dari rencana Lok Hun Pei tersebut Perkataan Mpek sudah cukup jelas Kata Mo Tin Hang sambil tertawa lebar Peraturan yang berlaku di bukit ini Hanya dimaksudkan untuk melindungi keselamatanku Hyantit bersaudara bukan orang luar Tentu saja kalian boleh pergi datang Dengan sehendak hati kalian sendiri Buru-buru Su Tiong Lo menjura Untuk menyatakan rasa terima kasihnya Kalau begitu ku ucapkan banyak terima kasih dulu Kepada San Cu atas kemurahan hatimu Setelah berhenti sebentar Tiba-tiba katanya lagi Aku masih ada suatu permintaan lain Harap San Cu bersedia untuk meluluskannya pula Katakanlah Hyantit Mpek tentu akan meluluskan San Tiong Lo tersenyum katanya Ada dua orang teman juga ingin meninggalkan bukit ini Apakah San Cu bersedia untuk melepaskannya pula? Siapakah di atanya Mo Tin Hang Sambil tersenyum meski hatinya tergerak Cheng Cu perkampungan ini beserta pelayannya Mo Tin Hang segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Boleh saja, kapan Hyantit hendak berangkat? Bila tiada halangan, paling baik kalau hari ini bisa berangkat Oh 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 Lama sekali Mo Tin Hang termenung tanpa mengucapkan sepatah katapun juga Beberapa waktu kemudian Dengan wajah serius ya baru berkata Dapatkah Hyantit berdiam diri sehari lagi di sini? Pentingkah itu San Tiong Lo mengeripkan matanya berulang kali? Mo Tin Hang segera merendahkan suaranya sambil setengah berbisik Malam nanti kemungkinan besar musuh tangguh akan menyerang ke sini Empek sangat mengharapkan bantuan dari Hyantit bersaudara untuk menanggulangi keadaan itu Entah musuh baik atau musuh jahat yang akan datang malam nanti Harap San Ju jangan menyuruh kami bersaudara untuk turun tangan Kontan saja Mo Tin Hang berkerut kening Seandainya pihak musuh benar-benar merupakan kawanan manusia bengis yang berhati busuk tanyanya Aku percaya masih mampu untuk memberdakan mana yang baik dan mana pula yang jahat Sementara San Tiong Lo masih termenung Mo Tin Hang telah menyambung lebih jauh Tak usah khawatir Hyantit Pihak lawan tiada seorang pun yang merupakan manusia baik-baik Waktu itu San Tiong Lo mempunyai gagasan dalam hati kecilnya Maka sahutnya kemudian Aku bersedia mengawalkan permintaan San Ju untuk tinggal sehari lebih lama di sini Cuma ada sepatah kata perlu kuterangkan lebih dulu Bab ke-26 Oh 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 Tampaknya saat perjumpaan antara Mpek dengan Hyantit bersaudara bukanlah saat yang benar Mo Tin Hang segera mengeluh Tidak adalah tempat perjumpaannya yang tidak benar sambung San Tiong Lo cepat Tergerak hati Mo Tin Hang sesudah mendengar perkataan itu Mendadak dia mengelihkan pokok pembicaraan ke soal lain Katanya Hyantit Masih ingatkah kau dengan ucapan Mpek sewaktu aku hendak pergi pada malam kau baru tiba di sini? Yee-ah-ah, masih ingat San Tiong Lo manggut-manggut Aku memang ingin bertanya kepada San Ju ada petunjuk apa? Mo Tin Hang tersenyum Sampai sekarang, Hyantit masih menaruh rasa curiga kepada Mpek Sesungguhnya persoalan ini kurang sesuai untuk diperbincangkan Tapi seluatnya malam nanti, bila kita berjumpa lagi, Hyantit boleh Yee-ah-ah, aku pun mempunyai firasat demikian Saat untuk bertemu kembali dengan San Ju memang tak akan jauh tukas anak muda itu cepat Mo Tin Hang tertawa Tentu saja lebih bagus lagi kalau bisa begitu Cuma kejadian Bimasa mendatang sukar diduga Oleh karena itu Mpek ingin menggunakan kesempatan ini Untuk menerangkan suatu masalah yang amat besar kepada diri Hyantit Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan Putriku Mohim sudah cukup Hyantit kenal Anak Kim memang berwatak keras tapi berhati baik dan mulia Ilmu silat yang dimiliki pun terhitung lumayan juga Apa maksud San Ju membicarakan soal nona Kim dengan diriku selasan Tiong lo cepat? Mo Tin Hang menghela nafas panjang Ai ai, terus terang ku katakan kepadamu Hyantit Sewaktu Hyantit baru tiba di bukit ini Mpek sudah tahu kalau Hyantit mempunyai kesan bukan manusia biasa Kau adalah naga di antara manusia Semenjak saat itu aku sudah berniat untuk menjodohkan Tanda petik Ucapan itu sudah cukup jelas Tapi sama sekali di luar dugaan San Tiong lo Sejak permulaan hingga sekarang pun Tiong lo tidak begitu percaya terhadap ucapan Su Nio Tapi mengenai masalah asal-usul Nona Kim dia mempunyai firasat yang lain Maka terhadap perkataan dari Su Nio pun dia menaruh rasa percaya Namun sekarang, secara tiba-tiba saja Mo Tin Hang mengutarakan maksud hatinya Hal ini membuat San Tiong lo mau tak mau harus merubah sudut pandangannya Sebab itu dalam sikap maupun pembicaraan lambat Laun sikapnya pun berubah menjadi lebih lembut Setelah berhenti sejenak Sambil tertawa Mo Tin Hang melanjutkan kembali kata duanya Sekarang, setelah ku ketahui asal-usul Hyantit Hati Mpek merasa semakin lega lagi Maka aku pun ada niat untuk menjodohkan anakim kepadamu Entah bagaimanakah menurut pendapat Hyantit Dihadapkan langsung oleh masalah tersebut San Tiong lo benar-benar merasa tersudut Dengan wajah memerah karena jengah dia tundukkan kepalanya rendah-rendah tanpa menjawab Mo Tin Hang segera menepuk-nepuk bahu San Tiong lo Lalu katanya dengan nada bersungguh-sungguh Hyantit, Mpek pun sama seperti kau Dendam kesumat atas musnahnya perkampungan Angli Uci yang tak akan terlupakan untuk selamanya Demi persoalan ini, sekalipun harus pergi ke ujung langit pun Mpek tetap akan melacaki terus Mpek pun hendak membekuk perempuan cabul itu sebagai saksi Aku ingin tahu siapakah sebenarnya pemilik lencana Lok Hun Pei tersebut Sebab itu secepatnya Mpek akan menyelidiki masalah ini Bila anak Kim harus turut Mpek melakukan perjalanan jauh Bukan saja kurang leluasa bahkan membahayakan pula keselamatan jiwanya Sedangkan kalau ditinggalkan di atas bukit Seandainya sampai ada musuh yang menyerbu kemari Kuatirnya dia bakal dibekuk musuh sebagai sandera Maka dari itu, setelah Mpek perimbangkan berulang kali Ditambah pula dengan bahan pengamatanku selama ini Mpek tahu akan perasaan anak Kim terhadap Hyantit Karenanya kemohon kepada Hyantit untuk membawanya serta dalam perjalanan Entah bagaimana menurut pendapat Hyantit sendiri Jelas tawaran ini merupakan suatu tawaran baik Berbicara terus terang, Santiong Lo Senin Deri pun telah mengambil keputusan Bila mana Motinhang benar-benar bukan ayah si Nona Dia akan berusaha dengan segala kemampuan untuk membawa Nona itu pergi dari situ Di luar dugaan sekarang, Motinhang telah menawarkan hal ini kepadanya Menghadapi kejadian yang sama sekali di luar dugaan ini Untuk sesaat lamanya Santiong Lo malah menjadi ragu sendiri Sementara itu Motinhang telah bertanya Apakah Hyantit menganggap sekali kurang cocok? Santiong Lo cepat, aku bersedia menemani putrimu untuk melakukan perjalanan bersama Tapi persoalan selepas itu bagaimana kalau jangan dibiarkan dulu? Motinhang segera tertawa terbahak-bahak Haah, 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 baik Empek percaya hal ini merupakan suatu permulaan yang baik Setelah berhenti sejenak, dia lantas berseru ke arah luar mangan loteng Undang Nona kemari, cepat Suara menyahut berkumandang dari bawah sana Motinhang segera merubah kembali nada suaranya dengan berkata Hyantit, dapatkah kau undang kehadiran kakakmu untuk berjumpa dengan Empek? Bagaimana kalau malam nanti kita penuhi keinginan Sanchu saja? Hal ini tentu saja baik sekali Motinhang manggut-manggut setelah berhenti sejenak, sambil beranjak katanya lagi Untuk membebaskan diri dari segala kecurigaan, Empek bersedia mengadakan perjanjian dengan Hyantit dengan batas waktu satu tahun Setahun kemudian bagaimana kalau Hyantit dan kakakmu dipersilahkan datang kembali kemari? Aku tak akan mengingkari janji Sementara pembicaraan berlangsung, bayangan tubuh Nona Kim telah muncul di depan pintu loteng Pelan-pelan Motinhang bangkit berdiri, sambil menggapai ke arah Nona Kim katanya Anak Kim, kemarilah kau, ayah ada kabar baik hendak disampaikan kepadamu Dengan langkah yang lemah lembut Nona Kim berjalan mendekat Sambil menuding ke arah Santionglo, Motinhang berkata Saudara Sanmu ini hendak meninggalkan bukit esok pagi Barusan ayah pun telah berunding dengan San Si Heng agar Membawa serta dirimu dalam perjalanan ini, atas kesediaan San Si Heng Tapi ayah, dia kan, dengan wajah tersipu-sipu karena malu Nona segera membungkam Motinhang segera lertawa terbahak-bahak Haah, 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 jangan dia, dia melulu, kau adalah Kau, dia adalah dia Sesudah berhenti sebentar, katanya lagi kepada San Tionglo Empek masih ada berapa persoalan yang harus segera diselesaikan Nah, kalian boleh berbincang sepuasnya Begitu selesai berkata, tidak menunggu bagaimanakah tanggapan dari San Tionglo dan Nona Kim Dengan langkah lebar dia segera berjalan keluar dari ruangan Loteng itu Malam sudah kelam Waktu itu kentongan pertama sudah lewat Cahaya lentera yang menerangi bukit pemakan manusia telah dipadamkan Suasana pun sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Kentongan kedua telah tiba Serentetan bayangan manusia berwarna hitam mendadak muncul di luar perkampungan dan mendekati dinding pekarangan Penghuni dalam perkampungan seakan-akan sudah pula semua Ternyata kehadiran orang-orang itu sama sekali tidak dirasakan oleh mereka Maka bayangan hitam itu pun satu persatu melompati dinding pekarangan dan menyusup masuk ke bagian tengah perkampungan Ketika dihitung satu persatu jumlahnya AHA ternyata mencapai 24 orang lebih Kedua puluh empat sosok bayangan hitam itu dengan cepat menyebarkan diri dan mengurung seluruh gedung di tengah perkampungan itu Penghuni perkampungan itu masih saja pulas dengan nyenyak Tak seorang manusia pun yang merasakan musuh-musuh tangguh tersebut Tampak dua sosok bayangan manusia di antaranya muncul keluar dari arah timur dan langsung melayang turun di depan pintu gerbang perkampungan itu Sungguh besar nyali mereka Begitu tiba di depan pintu gerbang Ternyata mereka segera turun tangan untuk mendorong pintu gerbang Aneh, betul-betul suatu peristiwa yang sangat aneh Pintu gerbang tersebut ternyata tidak dikunci Sewaktu didorong tadi, diiringi suara gemericit segera terpentang lebar Di balik pintu merupakan suatu ruangan yang gelap gulita seperti gua Tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak hadir di dalam sana Sereet! 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 Kembali ada tiga sosok bayangan manusia meluncur turun di depan pintu gebong Kini jumlahnya mereka jadi berlima Aha, tidak benar Tampaknya keadaan tidak benar Salah seorang di antaranya segera berbisik lirih Yang lainnya berbisik pula Ya, mungkin si bajingan tua itu sudah melakukan suatu persiapan untuk menantikan kedatangan kita Untung saja kita datang dengan susunan rencana yang matang Menyerbu secara terang-terangan ataupun menyerang secara gelap Kedua-duanya sama saja Mari kita segera turun tangan Menurut pendapatku, lebih baik kita menunggu sejenak lagi orang yang berbicara pertama kali tadi kembali berkata Apalagi yang mesti kita tunggu? Menunggu pemberitahuan dari Tinlem Hengte, Tinlem Bersaudara Orang ketiga segera berkata Apa yang diucapkan saudara tan tadi memang betul Bagaimanapun juga mau menyerbu terang-terangan Ataukah melancarkan sergapan secara diam-diam Toh sama saja keadaannya Apalagi yang mesti kita khawatirkan? Lebih baik lepaskan Dulu tiga butir peluru api Setelah suasana terang-benderang baru kita turun tangan Orang yang pertama tadi tidak kukus dengan pendiriannya lagi Lantas mengangguk Baiklah, saudara Gak Silahkan lepaskan peluru-peluru api itu Baru selesai dia berkata Mendadak dari balik gedung besar itu berkumandang keluar suara tawa menggetarkan Sukma Menyusul gelap tawa itu terdengar seorang berkata Buat apa kalian melepaskan peluru api sebagai penerangan? Biar loho saja yang menetah orang untuk memasang lentera Bukankah care ini lebih praktis dan baik? Baru selesai ucapan tersebut berkumandang cahaya lentera telah muncul Dalam waktu yang singkat bukit pemakan manusia telah menjadi terang-benderang Entah berapa banyak lentera dan obor yang memancarkan cahaya Dalam waktu singkat seluruh bukit sudah berubah menjadi terang-benderang seperti di siang hari saja Di bawah sorotan cahaya lentera, tentu saja ke-24 tamu tak diundang itu menjadi kelihatan jelas sekali Sementara itu, dari dalam gedung kembali terdengar seseorang berkata dengan lantang Lohu kira manusia dari manakah yang telah makan hati beruang empedu macan kumbang Sehingga malam-malam begini berani mendatangi bukit pemakan manusia ini Tak taunya cuma kawanan manusia kurcaci macam kalian Sementara pembicaraan berlangsung, Motin Hang dengan mengenakan pakaian berwarna putih Selju telah menampakkan diri dari balik ruangan dengan langkah santai Di belakang tubuhnya mengikuti pula empat orang yang aneh sekali dandanannya Meski mereka berempat, tapi boleh dibilang sama artinya dengan dua orang saja Sebab dua orang yang ada di sebelah kiri, entah soal wajah, dandanan maupun gerak-gerik Semuanya mirip satu sama lainnya seperti pinang di belah dua, muka itu pucat pias persis seperti setan gantung Demikian pula keadaan dua orang manusia di sebelah kanannya Cuma wajah mereka hitam pekat seperti pantat kuali Sebaliknya ke-24 orang penyerbu itu rata-rata merupakan jago lihai dari kalangan Hektu Yang sudah termasuhur selama banyak tahun dalam dunia persilatan Namun tak seorang pun di antara mereka yang mengenali siapakah ke-4 orang di belakang tubuh lawan itu Motin Hang berhenti pada jarak kurang lebih tiga kaki di hadapan ke-24 orang jago lihai dari golongan hitam itu Dengan sinar metu yang amat tajam dia memandang sekejap orang-orang itu Kemudian sekulung senyuman dingin yang penuh penghinaan tersungging di ujung bibirnya Sesungguh ke-24 orang jago lihai dari golongan hitam ini masing-masing merupakan pentolan dari suatu wilayah tertentu Tapi demi cita-cita mereka untuk menyerbu masuk ke dalam bukit pemakan manusia Secara insidentil mereka memilih seorang pemimpin baru untuk mengepalai kelompok tersebut Yang menjadi pentolan mereka sekarang adalah Tinlem Semtok Tiga manusia beracun dari Tinlem yang sudah termasuhur namanya dalam dunia persilatan Berbicara dalam persoalan tenaga dalam, soal kepandaian silat, soal akal bulus maupun kekejaman Mereka merupakan manusia yang paling menonjol di antara ke-24 orang jago lihai ini Hanya saja ketiga orang manusia beracun ini cukup tahu diri Meski mereka tak tahu siapakah pemilik bukit pemakan manusia tersebut Namun mereka sadar bahwa kepandaian silat yang dimiliki sancu tersebut sudah pasti lihai bukan kepalang Mereka pun sadar bahwa di dalam bukit pemakan manusia terdapat pula jago lihai yang tak terhitung jumlahnya Ibarat sarang naga gua harimau, salah-salah bisa jadi mereka kena dipunahkan tak berbekas Oleh karena itu mereka bertiga pun secara diam-diam telah bersekongkol pula dengan dua orang iblis tetua lainnya Untuk memberikan bantuan secara diam-diam bila mana diperlukan Kini, yang sedang melangsungkan tanya-jawab dengan Mol Tin Hang tak lain adalah Lotoa dari Tinlem Sem Tok yang disebut orang Siau Bin Tok Sin Dewa racun berwajah senyum, Yeau Teng Beis Sebelum berbicara dia tertawa dulu, lalu baru berkata Sancu, baik-baik kah kau, malam ini Lohu dan semua sahabat serta mereka yang seharusnya datang, telah datang semua kemari Tanda seru Motin Hang mendengus dingin Yeau Teng Beis tegulnya, kau kah yang memegang pucu komando pada malam ini? Haaah, 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 apadaya, semua orang memandang tinggi dari Lohu Terpaksa kedudukan itu harus Lohu jabat sahut Yeau Teng Beis sambil tertawa terkekeh Motin Hang mendesis sinis, pelan-pelan sorot matanya menyapu sekejap wajah ke-24 jago yang hadir di hadapannya itu Kemudian sambil berkerut kening dia termenung beberapa waktu lamanya Sesaat kemudian, dengan suara dalam ia baru membentak keras Kemana sembunyinya si manusia tertawa dan manusia menangis? Suruh mereka berdua tampilkan diri guna berbincang-bincang dengan diriku Begitu ucapan tersebut diutarakan, Tin Iam Sem Tok baru merasa amat terkejut Sebagaimana diketahui, mereka telah bersekongkol secara diam-diam dengan dua orang iblis tua untuk bersama-sama menyerbu bukit pemakan manusia Dua orang iblis tua yang dimaksudkan memang tak lalu adalah si manusia tertawa dan manusia menangis Orang lain tak ada yang tahu akan rahasia ini Tapi kenyataannya sekarang Motin Hang mengetahui hal tersebut dengan jelas Hal mana benar-benar sama sekali di luar dugaannya Nama busuk manusia tertawa dan manusia menangis sudah dikenal setiap umat persilatan Tapi semejak puluhan tahun berselang, kedua orang gembong iblis ini sudah lenyap dari keramaian dunia persilatan Siapapun tak menyangka kalau saat ini mereka dapat muncul kembali di atas bukit pemakan manusia Memang tak salah kalau orang bilang, manusia punya nama, pohon punya bayangan Ketika Motin Hang menyinggung soal kedua orang manusia aneh tersebut Meski hal mana jauh di luar dugaan kawanan jago golongan hitam yang melakukan penyerbuan itu Namun mereka menunjukkan perasaan amat gembira Sebab mereka adalah komplotan yang sebenarnya bekerja karena telah bersekongkol dengan Hong Ite Hong Biasa tahu usaha Hong Ite Hong mengalami kegagalan total Hal mana membuat keadaan orang-orang itu seperti menunggang di atas punggung harimau saja Akhirnya setelah berunding beberapa kali Mereka memutuskan untuk menyerbu bukit pemakan manusia pada malam ini Walaupun begitu, sebenarnya kawanan iblis itu pun merasa agak keder juga menghadapi kelihayan Motin Hang Serta jago-jago lihai yang ada di atas bukit Bayangkan saja betapa girangnya mereka setelah mengetahui bahwa kelompok mereka sesungguhnya ditunjang oleh manusia menangis Dan manusia tertawa yang sudah diketahui kelihayannya itu Hal mana sama artinya dengan harapan mereka untuk berhasil menjadi makin besar Menangis dan tertawa dua orang ciampue pasti akan kemari Tapi sekarang masih belum saatnya bagi mereka untuk menampakkan diri Bila kau tahu diri, lebih baik cepat-cepatlah berikan tiga mestika dari bukit ini kepada kami Kata Ye-Au Teng Beis Belum selesai dia berkata Dari arah sebelah barat sana telah berkumandang beberapa ledakan keras Menyusul kemudian serentetan cahaya terang membumbung tinggi ke angkasa Motin Hang segera tertawa terbahak-bahak sambil menuding ke arah Ye-Au Teng Beis katanya Ucapanmu kelewat tekebur, coba kau lihatlah sendiri Ye-Au Teng Beis sama sekali tak menyangka kalau undakan tersebut hanya suatu tipu muslihat belaka Serem tak dia bersama kawan jagoannya berpaling ke arah mana datangnya suara ledakan tersebut Tapi apa yang dilihat langit nan hitam, tiada sesuatu apapun yang dijumpainya Dengan cepat mereka sadar kalau dirinya tertipu, baru saja akan bersiap sedia menghadapi segala perubahan Jerit ngeri memilukan hati telah berkumandang saling menyusul Apa yang terjadi? Di antara dua puluh tua orang jago lihai yang dipimpinnya Sudah ada enam orang di antaranya yang roboh terkapar di tanah dengan tulang kepala hancur Serta darah kental menodai seluruh badannya, kematian yang mengerikan sekali Ternyata orang yang melepaskan serangan itu tak lain adalah empat orang manusia aneh yang berdiri di belakang tubuh Motin Hang Keempat orang itu tidak membawa senjata, mereka hanya menyerang dengan menggunakan tangan kosong belaka Tapi caranya melancarkan serangan serta jurus serangan yang ganas betul-betul menggidikan hati orang Hanya dalam waktu singkat ada dua orang jago lagi yang menemui ajalnya dalam keadaan mengerikan Sambil menggigit bibirnya menahan diri, YAU Teng B.S. segera membentak dengan suara dalam Seperti yang direncanakan semuia, semua orang turun tangan bersama, maju ke depan serentak Gunakan peluru api untuk menyerang, kepung moloji rapat-rapat dan serahkan keempat makhluk itu ke pedalohu bersaudara Maka serentak kawanan jago lihai dari golongan hitam itu menyerbu ke depan mengancam Motin Hang Ada belasan orang di antaranya yang merogoh ke dalam saku masing-masing untuk mempersiapkan peluru api Paras muka Motin Hang dingin menyeramkan, hawa napsu membunuh telah menyelimuti pula wajahnya Jelas dia telah melakukan persiapan semenjak permulaan tadi Ketika memberi komando kepada kawan jagonya untuk mengurung Motin Hang tadi YAU Teng B.S. bersaudara pun merogoh ke saku masing-masing untuk mempersiapkan senjata tajaman dalam mereka Sementara itu, keempat orang manusia aneh tadi bukannya maju menyerang malahan sebaliknya mundur ke belakang Delapan buah sinar mati mereka bukan ditujukan kepada wajah Yau Ke Heng Teh, tiga bersaudara keluarga YAU Sebaliknya tertuju ke wajah Motin Hang Mendadak terdengar Motin Hang membentak keras ke arah kawanan iblis dari golongan hitam yang menyerbu ke depan itu Harap kalian tunggu sebentar, dengarkan dulu perkataan Lohu Orang Shimo, ucap YAU Teng B.S. sambil mengambil senjata kaitan emas cakar hari maunya Bila kau tahu keadaan dan segera menyerah, hal ini jauh lebih baik daripada harus melangsungkan pertarungan Bila ada perkataan cepat kau utarakan Motin Hang mendengus dingin, terhadap kawanan tikus macam kalian Sebenarnya Lohu hendak melakukan pembantaian Sampai seakar-akarnya, tapi mengingat kita adalah sesama umat manusia ciptaan Tian Maka sekali lagi ku peringatkan kepada kalian Segera mengundurkan diri dari sini, daripada memperoleh bencana yang diinginkan YAU Teng B.S. segera tertawa seram Heeh, 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 orang Shimo Hanya beberapa patah kata itukah yang hendak kau sampaikan Kini kemenangan sudah ada di tangan Motin Hang Bila menuruti adatnya, ingin sekali dia turunkan perintah untuk membasmi seluruh jagoan tersebut hingga mampus semua Tapi berhubung San Tiong Lo dan Nona Kim bersembunyi di sekitar sana melakukan pengawasan Maka untuk memperlihatkan keluaran budinya serta bersikap seolah-olah dia tak gemar membunuh Terpaksa hawa amarahnya harus ditekan dan berlagak hendak memberi peringatan Tentu saja dia pun mengetahui dengan jelas bahwa kawanan jago dari golongan hitam itu tak akan menyudahi pertarungan sampai di situ saja Sudah barang tentu dia lantas manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk mengobrol keluaran budi serta kebajikannya Agar San Tiong Lo dapat merubah pendapat terhadap dia Benar juga, kawanan jago lihai dari golongan hitam itu, mulai dari Ye Au Teng Beis sampai lain-lainnya merupakan jagoan yang tak gentar menghadapi kematian Bahkan mereka menganggap Mo Tin Hang khawatir diserang dengan api, maka ada minat untuk berunding secara baik-baik Menyaksikan siasatnya termakan, Mo Tin Hang sengaja menunjukkan sikap yang lebih mengalah lagi, katanya Ye Au Teng Beis, terus terang lohu katakan kepadamu Lohu menetap di atas bukit ini sama sekali tidak disertai niat untuk mengangkangi tiga mestika hasil bukit ini Dan lagi tiga macam benda itu pun bukan benda yang dibutuhkan oleh seorang kuncu Belum habis dia berkata, Ye Au Teng Beis telah menyelah Bagus sekali, lohu dan rekan-rekan lainnya bukan manusia sejati Yang kami harapkan justru adalah ketiga mestika yang ada di bukit ini Bila kau berniat tidak untuk mengangkanginya kenapa tidak dibagi saja kepada kami Tutup mulutmu bentak Mo Tin Hang gusar Dengarkan dulu perkataan lohu hingga selesai Lohu tinggal di sini hanya bermaksud untuk menyembunyikan diri dari kejaran seorang musuh Tapi sekarang urusan telah berkembang jadi begini rupa Maka beberapa hari kemudian akan aku tinggalkan bukit ini untuk pindah ke tempat lain Bagus sekali-sekali lagi Ye Au Teng Beis menukas Bila kau akan pergi, biarlah kami yang pindah kemari Bukankah itu adil namanya? Hektometer Mo Tin Hang mendengus dingin Seandainya ketiga macam mestika hasil bukit ini diberikan kepada seorang lelaki sejati Maka benda-benda itu akan bermanfaat sekali bagi umat manusia di dunia ini Sebaliknya jika diperboleh manusia macam kalian Yang ada cuma mencelakai sesama umat manusia saja kau anggap lohu akan menyerahkannya dengan begitu saja pada kalian? Sekali lagi ku peringatkan pada kalian, usaha persekongkolan kalian dengan murid murtadku Hong Ite Hang sudah bocor Dan malam ini lohu sudah melakukan persiapan yang matang Bila kalian masih saja tak tahu diri, jangan salahkan bila lohu tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap kalian Hau, kalau hanya menggertak melulu apa gunanya? Mengapa tidak kau perlihatkan kelihayan yang sesungguhnya? Katak dalam sumur juga berani membicarakan luasnya angkasa kembali Mo Tin Hang mendengus dingin Berulang kali lohu sudah berusaha untuk menyadarkan kalian dan membuka jalan kehidupan buat kamu semua Jika kalian bersedia mundur, maka mengingat ketidaktahuan kalian, kamu semua dapat tinggalkan bukit ini dalam keadaan selamat Kalau tidak, kalau tidak kenapa selaya outeng beis? Sekali lagi lohu hendak peringatkan kepada kalian semua Ketahuilah keempat orang anak buahku ini tak lain adalah Lem Chiaw Pak Nio atau Malaikat Bengis dari Selatan Iblis Keji dari Utara yang nama besar mereka sudah pernah menggetarkan seluruh dunia persilatan Kini sepasang bersaudara ini sudah takluk dan menjadi anak buahku Sekarang tabiat mereka sudah berubah dan tak suka membunuh orang lain Tapi bila lohu turunkan perintah, kekejaman serta kebrutalan mereka akan dipraktekan kembali di hadapan kalian Begitu mendengar nama Lem Chiaw Pak Mo, serem tak kawanan iblis dari golongan hitam itu dibuat terperanjat Sayang sekali mereka agak lambat terjun ke dalam dunia persilatan Sehingga tak seorang pun yang mengenali wajah asli dari Lem Chiaw Pak Mo tersebut Ditambah lagi ambisi mereka untuk merebut bukit pemakan manusia amat besar Meski Jori tak seorang pun yang mengundurkan diri dari tempat itu Tujuan yang sebenarnya dari Motin Hang adalah membunuh semua jago yang menyerbu bukitnya pada malam ini Maka sambil tertawa terbahak-bahak sorot matanya memandang sekejap ke arah Lem Chiaw Pak Mo Kemudian sambil menuding ke arah Yeau Teng Beis katanya Yeau Teng Beis, sebenarnya kalian mau mundur atau tidak? Harap jawab pertanyaan loho ini Yeau Teng Beis memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu sahutnya dengan lantang Setelah memasuki bukit mestika kau anggap kami akan pulang dengan tangan hempah Sekali lagi Motin Hang tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 kalau nafsu serakah sudah merajai pikiran? Sekalipun pintar akan menjadi bodoh, sekalipun pengecut juga akan berubah menjadi pemberani Baiklah, sekali lagi loho memberi kesempatan kepada kalian Segera undanglah kehadiran manusia menangis dan manusia tertawa untuk hadir di sini Mungkin kedua orang itu masih cukup kenal dengan Lem Chiaw Pak Mo Belum habis perkataan itu diucapkan, Yeau Teng Beis telah membentak ke kiri kanannya Perbincangan yang tak cocok akan menghamburkan waktu saja, kita segera turun tangan Baru selesai perintah itu diturunkan, tiga butir peluru api telah disambit ke dalam pintu gerbang gedung tersebut Ternyata Motin Hang tidak memberikan pertolongan apa-apa, sambil berpekik panjang serunya kepada Lem Chiaw Pak Mo Kerahkan segenap tenaga kalian, bunuh mereka semua diiringi pekikan aneh yang memecahkan telinga Lem Chiaw Pak Mo sering tak menerjang ke muka dan menubruk ke arah kawanan jago tersebut Sementara itu, dari dalam ruangan gedung sudah kedengaran suatu gerakan, di tengah dasingan angin tajam Tiga butir peluru api yang disambit ke dalam ruangan gedung im mendadak padam dengan sendirinya Menyusut kemudian tampak sepasukan jago lihai berbaju hitam berjalan keluar dari balik gedung itu Semuanya berjumlah 16 orang, masing-masing bersenjata pedang dan memiliki ketajaman mati yang menggidikan hati Dengan wajah sedingin es, Motin Hang memberi tanda kepada busu-busu berbaju hitam itu seraya berseru Kepung Ingat, jangan biarkan mereka lolos, tangkap hidup-hidup mereka semua 16 orang busu berbaju hitam itu menyahut bersama, serentak mereka pun melakukan pengepungan Mereka hanya mendapat perintah untuk mengurung dan membekuk musuh yang melarikan diri Tentu saja bukan berarti mereka turut melancarkan serangan, maka orang-orang itu hanya melakukan pengepungan di tempat itu Dalam kepungan Lemset Pakmo bekerja dengan santai, betul lawan yang mereka hadapi adalah jago-jago lihai dan golongan hitam Namun ibaratnya hari mau bertemu dengan kawanan domba, siapa terhajar oleh serangan mereka pasti mampus atau terluka parah Anehnya beberapa bacokan golok dan pedang bersarang di tubuh Lemset Pakmo Akan tetapi mereka seperti tidak merasakan apa-apa, tubuhnya kebal senjata seakan-akan terbuat dari baju hazi Hal mana makin mengejutkan kawanan jago dari golongan hitam itu Dalam waktu singkat, dari 24 orang penyerbu tangguh yang hadir di Arna Kecuali Yauteng BS kakak beradik, tinggal 10 orang jago yang masih mempertahankan diri Sebaliknya Lemset Pakmo makin bertarung makin berani, keadaan mereka tak ubahnya seperti orang yang kerasukan setan Pada saat itulah dari kejauhan sana tiba-tiba berkumandang suara tertawa dan suara tangisan yang menyeramkan Begitu cepat gerakan tubuh kedua orang iblis itu, hanya dalam waktu singkat suara mereka sudah semakin mendekat Begitu mendengar suaranya, Motin Hang lantas mengetahui siapa yang telah datang, dengan suara lantang segera bentaknya Para kiam su berbaju hitam dengar perintah segera mengundurkan diri dan berjaga-jaga di samping pintu gerbang gedung Serentak para kiam su berbaju hitam itu mengundurkan diri, dengan memecahkan diri jadi dua baris, mereka berjaga di depan pintu Agaknya Lemset Pakmo menyadari pula datangnya musuh tangguh, serentak mereka hentikan serangannya dan sambil Berjajar, sementara hawa murninya telah dinimpun menjadi satu bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Tau-tau di tengah harna telah bertambah dengan dua orang manusia aneh Yang seorang bertubuh jangkung seperti setan gantung, mukanya putih memucat menimbulkan rasa pedih dari siapapun Sebaliknya yang lain berwajah gemuk putih dan senyuman selalu dikuium, sepintas lalu membuat siapa yang memandang ingin tertawa Begitu manusia tertawa dan manusia menangis munculkan diri, sorot meti mereka segera melirik sekejap ke arah Lemset Pakmo Kemudian mendengus dingin, agaknya keempat orang itu sama sekali tak dipandang sebelah mata pun olehnya Akan tetapi ketika sinar meti manusia aneh itu bertemu dengan wajah Motin Hang Mereka seperti amat terperanjat sehingga paras mukanya berubah hebat San Tiong Lo yang bersembunyi di balik kegeapan, segera merasakan hatinya tergerak setelah menyaksikan kejadian itu Manusia menangis segera memandang sekejap ke arah manusia tertawa, kemudian kedua belah pihak sama-sama menganggukan kepalanya Manusia menangis tidak bergerak, sebaliknya manusia tertawa maju ke muka dan berhenti lebih kurang lima kaki di hadapan Motin Hang Setelah tertawa terkekeh-kekeh dengan suara aneh, manusia tertawa lantas berkata Tin Lemsem Tok ketiga orang bocah keparat itu benar-benar mengemaskan Mereka hanya memberitahukan kepada ku dan si kakek menangis bahwa harta mestika di bukit ini bermanfaat sekali buat kami Mereka tidak mengatakan kalau Sanchu bukit ini adalah kau Tanda petik Tak dapat disangka lagi, si manusia menangis maupun manusia tertawa saling mengenal dengan Motin Hang Sekarang kalian tentunya sudah tahu bukan seru Motin Hang cepat dengan suara dingin Heeh, 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 tentu saja, tentu saja, sekarang kami sudah tahu, manusia tertawa terkekeh-kekeh Lantas apa rencana selanjutnya? Harta mestika tetap harta mestika, apalagi mestika itu amat berguna untuk diriku dan kakek menangis, toh kami tak bisa berpeluk tangan belaka setelah mengetahui kau sebagai Sanchu dari bukit ini Motin Hang segera mendengus dingin Bagus sekali, manusia mati lantaran harta, burung mati lantaran makanan, kini ketiga macam benda mestika itu sudah berada di depan mata Lohu ingin saksikan dengan care apakah kalian hendak mengambilnya Manusia tertawa memicinkan matanya lalu tertawa terkekeh-kekeh Bagaimana jika diruntingkan ia bertanya? Kalau jalan pikirannya berbeda, apanya yang perlu diperbincangkan lagi? Mendadak terdengar suara tangisan setan melengking di udara, manusia menangis maju mendekat sambil berseru Lomo, kita kan sobat lama bukan? Lohu tak akan bersanabat dengan manusia macam kalian, dengan cepat Motin Hang menjeleng Manusia menangis segera menangis terseduh-seduh, katanya lagi Perkataanmu itu sungguh membuat hatiku amat sedih, sedih Sekali, teringat di masa lalu Apa itu masa lalu, masa kini, Lohu sama sekali tak tahu bentak Motin Hang Dengarlah baik-baik, kalian dua makhluk tua, mengingat kalian tak tahu keadaan yang sebenarnya, Lohu bersedia memberikan sebuah jalan untuk kalian Tanda petik Gelak tertawa dan isak tangis segera berkumandang lagi di udara, kemudian terdengar manusia tertawa berkata Motua, satu lawan satu aku dan si kakek menangis tak pernah omong kosong, kami tahu bukan tandinganmu, tapi kalau dua lawan satu Motua, kau bakal keok di tangan kami Mengingat di masa lalu kita masih terhitung punya hubungan yang lumayan, marilah kita sekali lagi bekerja sama Aku dan si kakek menangis jamin kau tak akan mengalami kesulitan lagi di kemudian hari, bagaimana? HMM, kalian anggap dengan dua lawan satu, kalian lantas punya keyakinan untuk menang Motin Hang mengejek sambil tertawa dingin Motua, apakah kau lupa dengan pertunjukan bagus di masa lalu? Tanda tanya Belum, aku belum lupa dengan peristiwa itu, apalagi sewaktu Kalian melarikan diri terbirit-birit macam anjing kena digebuk Hanya mengandalkankah seorang lomo sambung manusia sambil tertawa Kalian harus mengerti, waktu itu Pak Gilote datang kesana hanya secara kebetulan saja Manusia menangis segera berkau-kau keras, Motua, kini Giyok Bin, Muka Kemala, sudah jadi onggokan tulang, Sian Kiam, Dewa Pedang, sudah terkubur di tanah Kau jangan harap bisa mengharapkan datangnya bantuan dari adik-adik angkatmu itu secara kebetulan Begitu mendengar si kakek menangis membongkar rahasia tersebut Motin Hang segera merasakan hatinya tergerak, dengan cepat dia memperoleh suatu siasat bagus Dengan wajah berubah bebat, bentaknya keras-keras, kuloji, kakek menangis, dari mana kau bisa tahu kalau adik pagi sudah tewas? Kakek menangis agak tertegun, setelah menangis terseduh, katanya Tentu saja aku tahu Sesungguhnya Motin Hang mempunyai hubungan yang luar biasa pada manusia menangis maupun manusia tertawa Boleh dibilang ia sangat memahami watak dari mereka berdua Maka tidak menanti manusia menangis melanjut kata-katanya Ia telah membentak Kau tentu saja tahu Si kuloji? Aku tahu dia tentu saja juga tahu manusia menangis menyambung dengan cepat Kuloji, mari kita kesampingkan dulu masalah yang kita hadapi malam ini Mari perbincangkan dulu soal kematian yang menimpa pek gihyanteku beserta istrinya Aku tahu kalian berdua tidak pernah bisa membedakan mana yang salah Mana yang benar, dan mana yang jahat Sebagai seorang laki-laki yang berani berbuat berani bertanggung jawab Aku ingin bertanya sekarang Apakah kalian turut mengambil bagian di dalam peristiwa berdarah yang menimpa adik angkatku itu? Kedua orang manusia aneh itu tak menjawab Melainkan yang satu berpekek sedih sedangkan yang lain tertawa seram Dengan cepat motin hang berkata lagi Suara pekikan sedih dan suara tertawa seram Hanya aku orang shimau seorang yang mengerti Bukankah kalian berdua sedang saling memberi tanda bahwa malam ini? Kalau saling memberi tanda lantas Kenapa tukas manusia tertawa tiba-tiba dengan suara dalam? Kalau dalam hati tidak ada rencana busuk Buat apa mesti dirundingkan? Heheheheh, sekalipun ada rencana busuk yang hendak dirundingkan Apa pula yang bisa engkau lakukan? Lohu bisa apa? Motin hang segera membentak keras Terus terang aku katakan pada kalian berdua Lohu boleh saja tidak mau bukit ini Nyawaku boleh saja tertinggal di sini Tapi hari aku hendak membunuh kalian berdua Untuk membalaskan dendam bagi kematian adik pek, Giku Hanya mengandalkankah seorang manusia menangis berpekek keras Motin hang mendengus dingin Sambil menuding ke arah dua orang itu kembali bentaknya Katakan cepat, siapakah sebenarnya pemilik lencana Lohunpei? Manusia tertawa segera tertawa terkekeh dua Orang Simo, bukankah kau sudah tahu pura-pura bertanya lagi? Serunya Sambil menjerit sedih, manusia menangis menyambung pula Bukankah pemilik lencana Lohunpei adalah kau sendiri? Paras muka Motin hang berubah menjadi amat serius Sepatah demi sepatah dengan tegasia berkata Bagus sekali, sudah lama Lohu mencurigai kalian berdua Aku tahu di dunia persilatan dewasa ini Belum ada orang lain yang begitu bernyali berani Memusnahkan perkampungan Angli Uceng dan membunuh adik pagi suami istri HMMM, selama ini berhubung Lohu tak punya bukti Aku tak berani berbuat banyak terhadap kalian berdua Tapi hari ini kalian telah mengakui sendiri dosa-dosamu itu Hutang darah bayar darah, serahkanlah nyawa kalian berdua Selesai berkata ia segera memberi tanda-tanda kepada 16 orang jago pedang berbaju hitamnya sambil berseru Soal gedung dan bukit ini tak usah kalian pikirkan lagi Segera undang datang Patlo dan sekalian jago lihai yang ada Basmi semua musuh tangguh yang datang ke bukit malam ini Tak seorang pun dibiarkan kabur dari sini Mendapat perintah tersebut, 16 jago pedang itu serintak maju ke arena dan menyerang kawanan golongan hitam yang masih tersisa itu Sedang Motin Hang menuding ke arah Lemset Pakmo sambil berseru Kawanan tikus ini masih ada sekelompok orang lagi yang bersembunyi di belakang loteng Hian Kilo Kalian segera ke sana dan bantai mereka semua Jangan biarkan seorang pun di antara mereka lolos dengan selamat Bantai semua sampai ludes Tanpa mengucapkan sepatah katapun Lemset Pakmo segera membalikan badan dan berlalu dari situ Motin Hang segera mendengus dingin Dari sakunya dia mencabut keluar tongkat lemas naga sakti yang menjadi senjata andalannya itu Kemudian maju ke depan dan melancarkan serangan Manusia menangis dan manusia tertawa tak sempat memberi penjelasan lagi Ditambah watak mereka yang keras kepala dan angkuh Mereka tak sudi membantah tuduhan orang Begitulah sambil tertawa dan menangis Kedua orang itu segera maju pula menyongsong datangnya ancaman tersebut Manusia tertawa itu memergunakan sebuah penggaris Liang Tian Chi sebagai senjata andalannya Sedangkan si manusia menangis menggunakan sebuah gada berduris yang bonpang sebagai senjata Dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru Untuk sesaat sukar dibedakan mana lawan dan mana kawan Dalam pada itu, San Tionglo dan Nona Kim yang bersembunyi di tempat kegelapan Sedang terlibat pula dalam suatu perdebatan sengit Terdengar Nona Kim berkata Nah sudah kau dengar jelas bukan? Apa yang Nona maksudkan San Tionglo bertanya dengan kening berkerut kencang Dua orang mahluk tua itu telah mengakui Aku tetap curiga tukas San Tionglo Mendengar jawaban tersebut, Nona Kim jadi gelisah Kembali dia berseru Mereka berdua sudah mengakui sebagai pemilik lencana Lok Hun Pei Masa bisa salah? Mereka berdua sama sekali tidak mengaku apa-apa Apa yang kau kehendaki hingga menganggap mereka sudah mengaku? Barusan, ayahku Toh sudah bilang dengan jelas Mereka lah yang memusnahkan perkampungan Ang Li Ucheng dan membunuh ayahmu Mereka berdua tidak membantah Benar, tapi mereka berdua Toh tidak mengaku juga Apalagi Mo Sanchu pun tidak memberi kesempatan kepada mereka berdua untuk membantah Tahu-tahu dia sudah memberi tanda untuk melakukan serangan Nona Kim jadi naik darah Sambil mendepak-depakan kakinya berulang kali katanya Kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu diri Kau Toh sudah akui ayanku sebagai empek angkatmu Sedang dua makhluk tua itu manusia apa? Kenapa kau percaya? Nona, aku tidak maksudkan begitu Sekali lagi Santionglo menukas Sementara mereka sedang berdebat Tiada hentinya Mendadak dari tengah Arna berkumandang suara jeritan dari manusia menangis Serta dengusan tertahan dari Motin Hang Menyusul kemudian tiga sosok bayangan manusia itu mendadak saling berpisah Mereka yang berdebat pun segera hentikan perdebatannya Dan mengalihkan sorot metunya ke tengah Arna Di tengah Arna tampak lengan kiri manusia tertawa telah basah oleh cucuran darah Jari manis dan jari kelingking tangan kirinya mulai ruas Kedua telah tersayat kuntung oleh sambaran Toya lemas Motin Hang Luka tersebut hanya luka di kulit saja Jelas tak akan memengaruhi kemampuannya untuk melanjutkan pertarungan Sebaliknya Motin Hang tidak menderita cedera apa-apa Sekalipun pakaian di bagian dadanya sudah tersambar hingga robek Nona Kim segera menghembuskan napas lega Baru saja akan bersura lagi Manusia tertawa dan manusia menangis telah melejit kembali ke udara Lalu menerjang Motin Hang secara ganas Motin Hang segera membentak gusar Bagus sekali, inilah yang kuinginkan Maka ketiga orang itu pun terlibat kembali dalam suatu pertarungan yang amar sengit Nona Kim seperti bersiap-siap akan turun tangan Tapi San Tiong Lo segera mencengkeram lengan kanannya sambil menegur Nona, mau apa kau? Nona Kim berusaha untuk meronta dan melepaskan diri dari cengkeraman Namun tidak berhasil akhirnya dia berseru Lepaskan aku Nona kata San Tiong Lo dengan wajah bersungguh-sungguh Tadi mereka hanya saling mencoba dalam jurus pukulan Tapi sekarang tenaga dalam masing-masing telah disalurkan ke dalam senjata tajam Kedasyatannya luar biasa sekali Bila Nona tidak yakin memiliki kemampuan untuk menangkan tenaga gabungan dari mereka bertiga Lebih baik janganlah bertindak gegabah Sebab bila turun tangan sekarang Jangankan membantu San Chu Mungkin ketika badanmu mencapai berapa kaki dari arna pertarungan pun Badanmu akan terluka oleh sambaran tenaga dalam yang sangat kuat ini Nona Kim bukan tidak mengerti akan teori tersebut Hanya saja perasaan gelisah yang kelewat batas telah membuat dia kehilangan kesadarannya Setelah diperingatkan oleh San Tiong Lo sekarang Sudah barang tentu dia tak akan bertindak secara gegabah lagi Bab ke-27 Dasar watak perempuan Sekalipun tahu kalau salah Namun dia enggan untuk mengakui kesalahannya itu Dengan suara manja di alantes berseru keras Lepaskan cekalanmu Tak usah mencampuri urusanku San Tiong Lo tertawa Dia segera lepas tangan sambil katanya aku telah berusaha sedapat mungkin Bila Nona tidak mau percaya juga kepadaku Ya apa boleh buat lagi? Belum lama ada menyelesaikan perkataannya Mendadak dari tengah arna telah berkumandang suara jeritan yang memilukan hati Tampaknya pertarungan di tengah arna telah berubah menjadi suatu pertarungan adu tenaga dalam Sebenarnya Nona Kim hendak membantu ayahnya Tapi niat tersebut dicegat oleh San Tiong Lo Tak terkira rasa kaget yang menekan perasaannya Secara tiba-tiba dia mendengar bergemanya suara jeritan keras yang memilukan hatinya itu Dengan cepat dia berpaling ke arna Tampaklah sesosok bayangan manusia telah mencelap keluar dari arna dan tergeletak di tanah Nona Kim khawatir sekali kalau orang itu adalah ayahnya Maka setelah mengetahui kalau bayangan manusia itu adalah manusia menangis legalah hatinya Tampak manusia menangis setelah kehilangan senjata gada berduris yang bonpangnya Sedang kaki kirinya seperti sudah putus pula kena terpenggal Tapi setelah berpekek keras Tiba-tiba makhluk aneh itu meronta bangun dan menerjang kembali ke dalam arna Setelah dua kali menderita luka parah Keadaan dari manusia menangis bertambah parah dan mengenaskan Tapi ia tak ambil peduli Maka seperti orang kalap saja ia menerjang terus ke depan Bicara yang sebenarnya ilmu silat penggaris liang tianci maupun tenaga dalam dari manusia tertawa selalu setengah tingkat di bawah manusia menangis Tapi dalam kenyataannya sesarang dia justru selamat tanpa cedera apapun sebenarnya apa yang telah terjadi Waktu itu meski manusia menangis kehilangan pada berduriku siangpangnya Meski kaki sebelah buntung, namun tak menjadi penghalang baginya untuk beradu jiwa Bukan cuma tidak menghalangi bahkan hawa nafsu membunuh serta sifat buasnya makin membara Serangan demi serangan yang dilancarkan juga makin menggila Ilmu pukulan Honpok Tu Kui Chiang Pukulan hawa dingin penembus tulang Yang diandalkan manusia menangis untuk merajai dunia persilatan Kini telah dikerahkan sehebat-hebatnya Tampaklah deruan angin pukulan yang menusuk tulang mendesak sekeliling tubuh Motin Hang tiada hentinya Pertarungan sengit kembali berkobar Ketiga orang itu dengan mengandalkan gerakan yang cepat saling menyerang saling mendesak Untuk sesaat sukar ditentukan mana yang kuat mana yang lemah Nona Kim mengerutkan dahinya rapat-rapat menghadapi situasi semacam ini Dia nampak merasa tegang sekali San Tiong Lo melirik sekejap ke arahnya Lalu ujarnya, kau merasa khawatir? Rasa mendongkol masih membara dalam dada Nona Kim Sudah barang tentu ia tak akan bersikap ramah terhadap seng pemuda Tiba-tiba suaranya ketus Kau sangat lega bukan? Yeeaa, aku memang sangat lega Apa yang mesti ku kuatirkan? San Tiong Lo tertawa Nona Kim segera mendengus marah, tanpa berbicara lagi dia segera bangkit berdiri dan berlalu dari situ Buru-buru San Tiong Lo menghalangi jalan perginya sambil menegur Kau mau ke mana? Minggir Nona Kim melirik sekejap ke arahnya Kemana aku suka pergi, kesana aku akan pergi, kenapa kau mesti mencampuri urusanku? San Tiong Lo segera tersenyum Apa yang kau katakan memang benar, tapi pertarungan yang sedang berlangsung sekarang belum berakhir Lemset Pak Mo yang berada di samping loteng Hian Kilok pun sedang bertarung menghadapi sekelompok musuh yang tangguh Bila Nona menampakkan diri sekarang Kenapa selah Nona Kim, tidak bolehkah aku menampilkan diri pada saat ini?